Mengawal informasi pertama pemirsa, tim Satgas COVID-19 Desa Jubung bersama TNI Polri menggelar sidak protokol kesehatan di kompleks pertokohan dan minimarket di Jember. Sidak ini sebagai bagian giat rutin Satgas COVID-19 tempat untuk mencugah penyebaran COVID-19 khususnya usai libur lebaran. Seluruh tim yang terlibat melakukan pengecekan protokol kesehatan di sejumlah pertokohan di wilayah Desa Jubung seperti toko ritel, perbankan, serta sejumlah tempat usaha. Dalam sidak prokes ini, petugas mengutamakan langkah persuasif bila mana ditemukan adanya pelanggaran. Target utama sidak ini yakni mengecek sejumlah fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan serta ketersediaan hand sanitizer. Mengingat sidak kali ini dilaksanakan di wilayah pertokohan ritel yang setiap hari terjadi transaksi jual-beli antar masyarakat. Meski hampir seluruhnya memenuhi protokol kesehatan, namun masih ada temuan di salah satu toko ritel tidak menyediakan hand sanitizer dengan alasan ketelambatan pengiriman dari kantor pusat. Alhasil, pihak toko langsung mendapatkan tegurang lisan dan menandatangani form untuk segera menengkapi persyaratan prokes tersebut. Ketua Satgas COVID-19 Desa Jubung, Bisma Perdana menuturkan bahwa ini giat rutin yang digelar petugas dari Desa Jubung. Kali ini digelar petugas dari Desa Jubung dan menyasar pertukuhan ritel usai libur lebaran. Tidak ada sanksi hukum dalam pelaksanaan sidak kali ini, namun beberapa tempat yang tidak memenuhi prokes diminta untuk segera melengkapi fasilitas tersebut sebagai upaya antisipasi penyebaran virus COVID-19. Bila mana tidak mengindahkan teguran, Satgas COVID-19 Desa Jubung akan merekomendasikan atau melaporkan kepada Satgas COVID-19 Kabupaten agar dilakukan penindakan lebih lanjut. Jadi, gilir ini yang dilakukan Satgas COVID-19 Desa Jubung. Jadi, pasca libur itu fitri, kita ingin mengecek tempat-tempat usaha dan tempat-tempat yang banyak keramaian, masyarakat. Ini agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap kita ingatkan. Karena itu bagian dari itia untuk menjaga diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Ada temuan apa ini, Pak? Jadi, kita cek ada beberapa tempat usaha yang kurang melengkapi dengan protokol kesehatan. Salah satunya tempat cuci tangan atau tempat cuci tangan yang tidak dilengkapi dengan sabun, kasir yang tidak dilengkapi dengan insiditasel seperti itu. Jadi, upaya-upaya kita lakukan untuk mengingatkan dan segera mungkin untuk melengkapi kekurangan. Dari Jembar, Yudisa Di Jembar, 1TV melaporkan.